Femmes, balik lagi bersama saya, Joy Rici di Ragam Indonesia Alah, jam segini diganggu sama anak tetangga Aduh, Astagfirullahaladzim Aduh Tapi Femmes, sebenarnya, ya Di bulan suci Ramadan ini, ada banyak cara Allah, Allah, bener-bener Oke, jadi gini Sebenarnya, ada banyak cara untuk mencerdaskan anak gitu loh Ya, sebenarnya gak usah dikasih yang mahal Kasihnya sesuatu yang gak mahal tapi berguna Nah, seperti apa? Ini dia Masih soal kupiah tradisional, Femmes Kalau ini namanya, Kupiah Mau Ketop Khas dari Aceh Kupiah ini, Femmes Biasa dipakai oleh pengantin mempelai pria Wih, makin gantengnya sih abang nih Menurut sejarahnya, kupiah ini sangat identik dengan topi yang digunakan Oleh pahlawan nasional, Tuku Umar Bahkan, pada masa kerajaan Aceh Darussalam Yang dipimpin Sultan Iskandar Muda Kupiah ini juga dipakai dalam kegiatan sehari-hari Katanya sih, kupiah ini dulu dinamakan Kupiah Tungkop Soalnya, berasal dari wilayah Tungkop, Kabupaten Pidi Seiring berjalannya waktu, nama kupiah ini berganti menjadi Kupiah Meketop Cara bikin kupianya juga unik, Femmes Kain yang dipakai harus dipotong-potong dulu Sebelumnya, kain ini harus direndam dengan air tepung kanci Lalu, dijemur sampai kering Tujuannya, biar tekstur kain jadi kaku dan mudah dibentuk Oh iya, cara gunting kainnya juga gak sembarangan Kain digunting dengan cara menyamping seperti ini Tujuannya, untuk mengantisipasi kerusakan kain setelah dipotong Karena seratnya memang gak beraturan nih, Femmes Untuk membuat kupiah ini, Femmes Biasanya memakai jenis kain tetoron Jenis kain ini gak gampang kusut Dan seratnya gak gampang rusak Saat dipotong, pisahkan kain sesuai dengan warnanya Warna kain yang dipakai ada merah, kuning, hijau, dan hitam Warna kain yang dipakai ini menyesuaikan dengan ciri khas tanah rencong Tapi sebenarnya, kalau mau pakai warna lain, boleh kok Tinggal request aja ke pengrajinnya Selanjutnya, tinggal jahit satu persatu Potongan kainnya di atas kain Gak ada teknik khusus untuk menjahitnya, Femmes Cukup dijelujur aja Nah, udah jadi deh motif kupianya Kemudian lembaran kain yang bermotif dipotong Lalu jahit lagi menjadi dua lapis Biar jahitnya gampang, tinggal jepit pakai bambu Sips Bentuk awal kupianya udah kelihatan nih Biar setiap motif bisa timbul Tinggal isi dibaliknya dengan gulungan kapas Terus, langsung kunci dengan cara dijahit Supaya gak gampang lepas Kemudian, kembali dilepisi dengan kain putih Biar lebih rapi Alright, bagian utama kupia udah jadi nih Tinggal kasih beberapa tambahan Sampai kupia meketop jadi sempurna Oh iya, Femmes Kupia meketop ini punya filosofi yang dalem Warna merah melambangkan kepala wanan Kalau kuning, simbol kerajaan atau negara Warna hijau merupakan lambang agama Kalau warna hitam, berarti ketegasan Atau tetapan hati Sedangkan putih, bermakna kesucian atau keikhlasan Eh, gak cuma warnanya aja Setiap bagian kupia juga punya arti Yaitu hukum, adat, konun, atau peraturan Kalau sholat taraweh pakai kupia meketop Keren juga ya, Femmes Nah, laki-laki Kalau udah pakai baju gamis sama kopia Gantengnya nice 10 level Apalagi abis wudu Buh Hehehe Gantengnya nice 10 level 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 Gantengnya nice 10 level